Bisao Trapnya itu bakal membantu vision banget buat tim matenya sendiri, 40% 40 kali, 40 kali di band, beringat pertama, di keduanya disusul sama Ling Wah Ling juga rame ya ngebandnya, 38 kali, benar-benar kayak ya kalau misalkan di mainin pro player Selena tuh kemungkinan untuk kenanya ya 80-100% Itu udah sangat pasti banget ya? Sangat pasti banget, beda sama saya, sama Oji Jawhead, saya sudah pernah melihatnya Your team, aku pakein Dan sudah ada Valir dan juga Jawhead kali ini support untuk tim Aura Valir memang ngeselin banget sih dengan sharing norennya, ini bakal membantu tim Aura setidaknya untuk nafas sedikit lah Ketika memang dari tim Genfix Arrow, mereka mau bermain agresif di early dengan adanya Selena Dan Jawhead bisa dibilang dengan sparmisinya juga sangat amat, perih banget untuk early-nya Dan mungkin satu lain yang bisa dibilang barengan sama Jawhead ini bakalan agak sedikit terseok-seok di arah early sih Ya sebenernya banget, sudah dipik Jawhead, entah menjadi support atau mungkin malah jadi sideland ya Kalau menurutku kayaknya lebih ke sideland sih, untuk si Jawheadnya Ditambah lagi mungkin satu sideland lagi kalau mereka mau, masih ada tamu juga kebuka, terselam masih kebuka tapi ternyata Granger yang diamanin Karena masih ada band ketiga dari Genfix Arrow, takutnya di band kali ya, Granger dari tim Aura, benar sekali Fun Strong Masih 100% win rate, dari mana, oh iya? Iya benar-benar, 100% win rate, dari berapa kali pertandingan? Dia nge-pick 4 kali, dan itu semuanya 100% Wow oke, dan dibawahnya, selain Kimmy dan juga Kari ya Jadi mungkin Fun Strong dia lebih, bisa dibilang ya lebih nyaman dengan adanya Granger Bisa dibilang juga dia lebih, apa ya, bisa dibilang lebih ngerti juga sih bagaimana dia harus ngelapan inisiasi, kapan dia harus mundur Dan kalau menurut aku sih dengan adanya Valir ini bakal ngebantu juga buat dia jaga positioning lebih baik sih Yes, dan Tamus menjadi pilihan ternyata dari Genfix Arrow, seperti yang aku bilang, mereka butuh sideland lagi dari tim Aura Dan Tamus juga bisa dibilang masih jadi salah satu top priority lah untuk di sideland Dan even jadi offliner di meta sebelumnya, dengan movement speed yang cukup cepat juga dan bisa untuk menahan, menahan badan di early dan kalau misalkan lebih jago lagi ngeharas musuhnya banget Jadi bener-bener kayak di zoning musuhnya biar gak dapet minion, itu pernah dilakukan waktu di season ketiga kalau gak salah ya sama anti-mage Pertama kali akhirnya Tamus itu jadi swimming, jadi banyak yang pake, untuk sebagai offliner Dan kali ini Kaja bakal langsung dibuang oleh tim Aura, melihat juga memang Kaja ini masih menjadi hero initiator yang sangat menyebalkan ya dengan defense judgmentnya Dan juga kita tahu dengan slow yang didapatkan sama Kaja ini juga bakal ngebantu tim Genfix Arrow setidaknya Memang dari draft picknya mereka bakal bermain agresi banget dengan ada Celina, dengan ada Uranus yang bener-bener tanky banget Sedangkan Bruno nya bakalan dimanjain untuk dari sisi farming Bener banget Dan ternyata... Chow, oke Chow yang masih belum tahu nih apakah menjadi tank atau mungkin jadi side lanernya Ditambah lagi kalau dari Genfix Arrow sudah ada satu support, entah mungkin ada satu support tambahan lagi Akai Akai Mereka butuh satu tank lagi sih kalau misalnya Uranus nya bakal dijadikan offlaner Karena sekarang udah masuk ke meta juga sih Akai Akai, Leomore Oh tapi ternyata ada Leomore Yang bakal mengisi sisi atas, berarti... Akai sama Selena nya ya mungkin ya, yang akan nemenin si Bruno nya terus Yap Dan kalau misalkan posisi begini, aku penasaran apakah tetap akan memakai empat rom item Silvana Atau justru malah tiga saja Oke, ternyata ada Silvana sebagai penutup dari aura untuk hero kelimanya Yang bisa dibilang juga Imperial Justice nya kalau kena event menggunakan flicker pun Tidak akan bisa keluar dari lingkaran kecilnya itu Lingkaran mini nya itu ya? Seperti Momo Chan Oh iya terima kasih Ini bakal sulit banget sih sebenernya dari Genrex Arrow Walk ketika aura Oke Inilah dia game yang pertama Sudah dilihat juga dari map nya Kita akan melihat ternyata Kidho nya Yang memakai Uranus Dan Clay nya Kay, Clay nya pake Selena Masih mengisi Sisi midlaner ya dari Clay sendiri Sudah ada Flameshot yang dikeluarkan oleh Clover dan juga Daphnes Membuat Fredo harus mundur sedangnya agak Menahan pergerakan dari Genrex sendiri ya Benar sekali dengan dua Flameshot nya masih ada burst fireball juga Tapi Kidho nya mulai datang kali ini Masih bisa untuk dikasih cooldown Lihat di reduction terus menerus dan bahkan dibakar terus Kidho nya Tampaknya terkena slow dan langsung mendapatkan first blood dari tim aura Tidak takut ya mereka langsung dimajuin lagi Karena pergerakan dari Kidho nya juga udah lambat Karena efek slow juga Bahkan kita lihat di arah midlaner Fredo nya juga harus di punish Dua player dari Genflix Arrow Off di bawah menit kedua Sudah mulai ter-tagdown kali ini Dan Godiva di arah atas juga cukup mengganggu Dari pergerakan dari Nasmi sendiri Sedangkan masih dicoba dicolek-colek Coba dibalas sedikit demi sedikit saja Godiva Sudah dibilang ya memang sedikit tunggu dari segi level juga Tapi kita lihat di arah bawah Fredo nya Uh masih punya 1000 pounder Untuk menghindari Damage yang dikeluarkan dari tim aura Ya segera banget dan move lagi ke arah mid lane Dari pergerakan tim aura Bener-bener cukup cepat juga rotasinya Bahkan dari buff birunya akan dikasih ke Clover kayaknya Oke cukup menarik Berarti dari Granger nya Hanya menggunakan buff merah seharusnya Sedangkan kita lihat juga dari Watt nya Baru mendapatkan level 4 Masih cukup off pump Belum sekaya punch wrong harusnya Dan maka di arah bottom lane nya masih bisa kelawan loh Sama Clover nya Di stun di hit lagi pelan-pelan Walaupun masih ada regeneration Oh miss disitu Sayang banget Tapi Gido masih bisa survive balik ke arah belakang Tapi ternyata sudah ada Akai yang menunggu di semak-semak Tapi harus berhati-hati dari game fix Sudah ada rotasi yang dilakukan oleh tim aura kali ini Tapi credo nya masih mengumpas di dalam rumput Belum mendapatkan level 4 Belum ada irgen dance Masih mencoba untuk nyampahin aja Tapi ternyata siapa yang dapat Uh masih fans wrong Masih ada satu hit terakhirnya Dan bahkan Fredo nya dengan dance ternyata Bahkan kita lihat Gido nya juga Mau dimasukin sama Phoenix Belum ternyata ejector hanya di pop-up Lihat Imperial Justice nya Langsung diikat Gido nya gak bisa kemana-mana Dan bakal langsung dibakar oleh serang Dardes Iya satu poin kehilangan lagi Dari tim Genfix Arrow kali ini Belum ada balasan Harus berhati-hati Karena sebelumnya Masukin menit yang ketiga kali Turtle yang pertama Langsung akan respawn Dan masih tarik ulur juga Di arah mid kali ini Belum ada satu objektif yang didapatkan Dari kedua tim Hans Trow masih sibuk farming Dan emang sebenarnya kalau kita lihat Bruno nya juga gak kelihatan Dari tadi farming Terus menerus Jadi di arah atas Ternyata Rinasmi nya Berhasil di takedown kali ini Dan Godiva bakal coba untuk mencicil-cicil Tapi di arah total Kita lihat Clover Sudah mulai maju Dan berhasil mengamankan Total nya Dicolong begitu aja Tapi masih mau lebih Ternyata sudah mulai datang Darkness Dan bahkan pantrong nya Rhapsody nya Enggak mengenai coba-caba Tapi kuatnya Bakal sendiri yang bakal coba dikejar Disini mau kemana Ejector kak Dari Phoenix Smart Missile Smart Missile saja Yes dan juga masih ada berspireball Tadi dibantu Dan bahkan Clover nya Masih ada arah bawah Mencoba untuk mengicar kidronya Diganggu lagi buff merahnya Genfrix arrow walk Bener-bener ditekat Bahkan di arah atasnya Godiva nya Juga free banget Masih bisa di defense Tidak ada katapul Tidak ada gerobak Di arah top lane Masih bisa untuk di defense Untuk turat keduanya Sedangkan kita lihat juga Di arah bottom lane Kido nya juga di arah Sabis-abisan Sama arah bottom lane Kido nya juga di arah Sabis-abisan Sama Valir Kemudian sama Sylvana Dan di arah mid lane nya 3 orang Mau dibuka kah? Bener-bener belum pecah telur ya Masih dengan kedudukan 6-0 Dengan 12.000 God Di bawah menitima loh Iya bener-bener Perbedaannya mungkin hanya 3.000 Tapi bisa dibilang Lumayan berasa juga Di arah early Tapi clay nya juga Lagi-lagi terpik off Dan Fredo Berhasil menjepit seorang Clover Yang akhirnya tak take down juga Ya sebenernya Masih ada flicker dari Fredo nya Masih bisa untuk escape Harus ya Phoenix hanya membuka ejector nya Mencoba untuk Flameshot Tapi ternyata ada bodyblock Dari team gameflix Masih bisa untuk diamankan Blue buff nya Mencoba untuk Digicill pelan-pelan Phoenix Ketika dia buka ejector Semuanya pada buyar Takut langsung Langsung mundur ke arah belakang ya Gak bakal dilanjutin kali ini Dan Harus set up lagi Dari kedua tim Meskipun kalau kita lihat Memang dari aura Mereka unggul dari Sisi objektif Perbedaan 3000 network Objektif dipegang Dua turret Dan kan poin kill nya juga Bisa dibilang Baru satu poin saja Untuk Genflict Aerowalks Tapi Phoenix nya lagi-lagi Mengarah ke seorang clay Tapi unstoppable force nya Belum sempat untuk Mendapatkan clay nya Gitalah kuatnya juga terharap Tapi lihat masih ada Eleavor juga Mencoba untuk maju lagi Godiva Duel of Dragon kah? Duel of Dragon mengarah ke seorang Freddo Lihat satu hit lagi Dan langsung dapatkan Tapi masih ada Episal Track Satu hit lagi Dan langsung didapatkan juga Sama Selena Satu untuk dua ternyata Dari auranya Harus kehilangan Phoenix Plus Godiva yang telat datang Episal Arrow Episal Track Oh naik lagi Gak mau dimajuin ternyata Masih menunggu minion banget Coba untuk mengambil objektif kali ini Sudah mulai ada titik cerah Untuk Genflict Aerowalks Kali ini Mereka sudah mulai mengejar Terdapetin satu objektif Di area mid Kali ini tertau Sudah mulai diinisiasi Apakah bakal dicolong lagi sama Clover? Harus berhati-hati Sudah mulai datang Ejector Masih ada darkness juga Mencoba untuk burst fireball Tapi mencoba untuk lebih fokus lagi Genflict yang mendapatkan Tetap ada hurricane Dan dari Sarah Freddo Dan langsung dilahak Didapatkan juga Phoenix Yang langsung dikerjaan Oh mundur semuanya Dan bakal ada Imperial Justice Bangunai tiga Tapi DMC belum cukup Dan bakal covernya Yang harus dipanis Dibalikin lagi sama Team Aerowalks Dikejar dari Godiva nya Masih bisa sumbo juga Masih bisa cabut Masih terkena satu Abyssal trap Mencoba untuk berebutan Satu hit lagi siapa yang dapat? Godiva ternyata Godiva Ya bener banget Masih dikejar ternyata Masih ada Blunder dan Thousand Pounder Kali ini Blunder dari Freddo Bakal coba untuk men-stun seorang Godiva Masih ada Regen Dan juga masih ada Lito Wenner Bener banget Masih ada Walkie Grass Bersama Godiva juga Selama 20 detik depan Dan ada satu fun fact Sehingga saat ini Genflex Arrow Tidak pernah memainkan kaja sekalipun Di season 5 ya Oke Bener Entah mungkin di band Atau mereka emang tidak Memakai draft kaja Jadi strat nya gak memakai Tidak dibutuhkan kaja Iya Dan kali ini Sudah dikeluarkan restoran Tanya hanya mencicil-cicil saja Teman-teman dari Genflex Arrow Tadi di area turtle Dan gak akan ada Follow up lagi Dari tim Aura Kali ini mereka sudah sadar Oke Genflex sudah mulai grouping Dan ini udah Memang bisa dibilang ya Titik comeback juga Untuk Genflex Arrow Kalau auranya keculik satu persatu terus Bener Bahkan sekarang hanya beda seribu Iya Atau mungkin 600 Ya seribuan lah ya Bener Kayak gak terlalu banyak Yang tadinya Beda 12 ribu Dia cuma 9 ribu 3 ribu ya Iya Bener banget Dan kali ini Aura juga udah mulai grouping Kita udah melihat rotasi 4-1 Yang dilakukan sama Aura Abis saltrap Lainnya menggigit seorang minion saja kali ini Tapi Fredo Sudah mulai maju ke arah depan Mengganggu pergerakan Tapi kita lihat bakal dipusen Baru di omor Di omor Cadebakkan Phoenix Yang harus di tumbangan Lihat deh omornya Mengginjar ke arah belakang Tapi masih ada Faustrom juga Dengan menang purify Dikejar lagi Saufredonya Tapi belum cukup Untuk mendapatkan seorang Faustrom Terima kasih Tapi sedang kita lihat Di arah atas dan di arah bawah Udah mulai ada 2 lane yang bakal dipus oleh tim Aura kali ini Harus berhati-hati Dan sudah ada tertau yang ketiga Ketiga bener Sebelum menit 9 Sebelum berganti menjadi Dari Mbak Valor dan terhormat Dan bahkan di arah bawah juga Dari Clover nya Ini 2 speed push yang cukup mengganggu Berarti ya bisa dibilang ya Chow nya di arah atas Kemudian Sylvananya di arah bottom lane Tinggal gimana caranya untuk set up lebih Lama lagi mungkin untuk Tip fight nya dari Aura nya Asalkan Dari Faustrom nya itu gak Terpunish Jadi bener-bener untuk Farming nya aman Dan bahkan kita lihat 2 dragon Mengarah ke seorang watnya Tapi liat demensi Ada yang menggunakan clap shot Dan bahkan sampai lagi Tapi ternyata Masih bisa kebuka Enggak ternyata Masih ada seorang Jowhead Phoenix nya sekarang dikejar Tidak ada escape skill Hanya ejector saja Dan bahkan ada kelapa Imperial Justice Yang mengenai satu Mencoba untuk mengarahkan sinasmi Tapi masih cukup tebal Dan bahkan kita lihat Dari seorang kido nya Dengan menggunakan Uranus juga Mendapatkan satu player Yaitu Darkness Iya bener-bener Kido bisa dibilang Bisa 1v1 dengan Sebenernya siapa aja gitu Karena dia cukup tanky Dan dia bisa nge-regen HP nya Kapan pun Sulit banget untuk Nge-take down kido sendirian sih Kalau menurut aku Bahaya Ini kalau dia punya ejector Bisa dilempar Karena ternyata lihat kido nya Masih cukup berani Dengan mid 219 Pes 155 Regen nya Gede banget Dan ditambah juga Dia punya oracle Sudah diamankan ya Item utamanya Setelah satu sepatu mana Yap Memang menjadi Item yang cukup penting banget sih Untuk Uranus sendiri Dan kalau kita lihat Sudah bakal menunggu Lord Untuk datang sebentar lagi Dalam waktu 35 detik Dan Canflix sudah mulai bersiap-siap Kali ini Untuk Salt Kuras juga diamankan oleh kido Dan bahkan dia lihat Satu melawan lima kido nya Kali ini agak sedikit offside Tidak bisa kabur dan langsung diamankan Hanya menggunakan Satu song ultimate yang cukup penting Dari Chow nya ya Draft Dragon nya Langsung di pop up tadi Untuk Uranus Dan kalau kita lihat reply sedikit Sebenarnya memang warp nya Ya memang tinggal sedikit sih darahnya Tapi untungnya masih ada jauh head yang follow up Dan kido nya memang terpecah Untuk war nya Disibuk ngejar darkness Di arah belakang Ini sebenarnya memang lumayan bagus juga Memang menjauhkan support nya itu Penting Memang menjauhkan support nya itu Penting banget sih sebenarnya Bisa dibilang strategi yang bagus juga Dari Genfix Arrow Ya sebenar banget Dan Ternyata Dari Godify nya Bener-bener kayak cuek bebek banget Untuk Teamfight nya Bener-bener dia Lebih ditugaskan untuk fokus Terhadap laning aja Coba untuk dapetin Turet Dan bahkan Oh my god Oke Lord nya diamankan Oleh tim Genfix Arrow Tapi ini Lord masih di bawah menit 12 Jadi masih cukup Ya tidak terlalu tebal Atribut nya belum ditambah Belum image Dan juga masih bisa Di def arus nya Kalau misalkan dari tim auranya Tidak keculik ya Tidak offside posisinya Iya Kalau ini mereka bener-bener harus coba Untuk defense terlebih dahulu Kecuali memang Genfix Mau coba Bermain agresif bersama dengan Lord Bener Yang bakal berjalan di arah mid kali ini Oke Wat nya Lagi nabrak-nabrak tembok Kenapa dia Lagi memanasan jempol kiri ya Iya Oke Mulai jalan lagi Di arah mid lane Dan ternyata seperti dugaan Momo Chan Mungkin mereka akan regroup Di arah mid lane ya Bersama dengan Bapak Lord yang terhormat Sedangkan Wat nya Mulai jalan lagi ke arah atas Mencoba untuk split pose Dapetin turret keduanya Dan bahkan Sylvananya Yang mungkin akan diincar Rian Imperial justice yang kata Fidatnya tidak bisa bertahan Mencoba untuk kabur lagi Tidak ada source ultimate Atau apapun dari seorang Sylvananya Dan bahkan Satu hero juga harus mati Dari Sylvananya Harus tumbang Kido nya masih hidup ternyata Oke Masih bisa survive dari seorang Kido sendiri Dan sedangkan dari orang Mereka bisa dibilang Agak sedikit kesulitan Karena udah ada satu hero core Yang bisa mantu Memberikan damage Tapi Fredo Thousand pounder Dan bahkan ada flicker ke depan Langsung re-game dance Dan didapatkan Satu lagi support Harus meninggal Dan bahkan kita lihat Dilempar lagi ke arah belakang Kido nya juga harus tumbang Rinaswi sampai base Dan bahkan Yes bener banget Masih ada rose gold medal Masih bisa untuk menyelamatkan dirinya Oh ini solution Dan untuk meleparkan Ternyata terkena sliding tackle Dari seorang What? Dan masih bisa untuk Di defense Masih bisa untuk Ditahan Fun strong nya gak mati Dialah suara belakang Dan memudahkan rondo Bahkan Kita lihat juga tadi Sampai mau dimasukin Sama leomort nya ya Iya Sampai lupa Mungkin base nya bukan disitu ya Gila Oke tuh Rose gold meteor Milian itemnya cukup bagus juga Dari leomort nya Itu kalo gak ada rose gold Mungkin bisa Mati sama kombo Ini doang ya Rhapsody aja Dari Granger nya Dan bahkan kali ini Bisa dibilang Rinaswi yang berada di Lini paling depan Coba untuk Tahan badan Kasih damage Dari Watt sendiri Kalo menurut aku sih Sebenernya ada Genflix Arrow Mereka udah Nemuin kayak Oke ini udah kita udah punya damage Kita udah tinggal cari momentum aja Culik satu persatu Ini bakal lebih Lebih mudah juga sih Buat Genflix Arrow Setelah beberapa waktu lalu Dari leomort itu sempat menghilang Dari meta Kayaknya Digantikan namus ya Yes Kayaknya leomort bisa sih Masuk meta nih ya Untuk salah satu set lane Yang membersihkan dengan cepat Dan di late game nya Itu punya damage juga yang besar Jadi membantu dari marksman nya Untuk nge-carry game mereka Betul Tuh bisa dibilang ya Pasti leomort Bisa dibilang Menjadi hero yang cukup Mudah juga Untuk ngejar ke arah backline nya Karena fun song deh Tadi bener-bener di Dincir habis-habisan sama leomort Bener-bener Bener banget Bener banget kan Barbil nya Kita lihat juga ternyata Dilepar Tapi cukup Atau bisa dibilang Sangat mengganggu Dari fredo nya ya Bener-bener Dia cuma tau Kalau ada kombo dengan flicker Dia ngincar ke kubu belakang ya Dan kita lihat juga Shadow Dragon mengarah sarang watami Masih ada purify Dan lagi-lagi Rinna smia tiba-tiba Masuk lover nya Mencoba untuk imperial justice Dan kena 3 Tapi tidak cukup Untuk mendapatkan Satu hero pun Dan bahkan Genflix Arrowock Mereka masih youtuber 5 Tidak ada yang tumbang sama sekali Bener-bener backup Dari teman-teman Genflix Arrowock Sangat amat rapi Untuk game yang pertama kali ini Iya Ini banget bikin sulit banget sih Buat aura kali ini Mereka harus nge-revenge Setidaknya Mereka harus melindungi Biar inhibitor nya gak pecah Agar Genflix Arrowock juga gak bakalan Dengan mudah Untuk nge-push ke arah mid Dan juga arah bawah kali ini Bener-bener banget Superman udah mulai masuk dari arah atas Untuk Genflix Arrowock Sedangkan Mereka udah ngabisin semua jungle Semua buff Bener-bener gak dikasih ke arah Aura satu pun Yes, bener-bener banget Sudah menunjukkan menit 14 Untuk di early nya Aura bener-bener megang banget Dan sekarang menuju ke arah mid game Ke late game Kayaknya Genflix Arrowock Udah cukup jauh Ini dapati google Dan bahkan untuk Lord G juga Tinggal di-hit sama Bruno Yang liar damage yang besar banget sih Iya Bisa solo Lord sendiri Dan dia juga udah punya Little Wonder Udah punya grass Ini bakal bantu dia banget Untuk sedangnya nge-secure Lord nya Tanpa adanya kontes Dari tim Aura Dan bahkan Kido Yang dijagain di arah depan Di zoning out sama Kido Yang baru saja mencukur rambutnya Menjadi lebih botak lagi Tapi liat Godify nya Mencoba untuk ngamanin Buff merah dari Watt Dan tak pake Doem Dragon Mengarah sana Watt Masih ada purify Tapi liat damage nya Terlalu besar Disleding sekali Dan langsung ditembak Sama bola plastik Watt Langsung meninggoy Hilang dia sudah Itu bola plastik ya Bola plastik Bola plastik itu Perih banget Dan kali ini Sudah tidak ada hero yang siatang Untuk tim Aura Lagi-lagi mereka dalam keadaan Yang bisa bilang Pincang sebelah kali ini Dan bahkan Lord nya Sudah mulai berjalan Ke arah atas Supri Oh Supri Supri atau Suprim Supri Supri Adi Supri Adi ya Supri Awad Supri Awad Dan kali ini Lord nya Sudah mulai berjalan Ke arah atas Apakah Aura Masih bisa mendefense Seperti Lord yang sebelumnya Atau Genfix Aroma Bisa menyelesaikan tugas mereka Di game yang pertama ini Yes Gue Riva juga kan Sudah 3 detik lagi Mencoba untuk langsung Ditahan saja Lord nya Tapi lihat di bottom lane nya juga Sudah mulai masuk dengan Tendangan bola plastik Dari seorang Supri Adi Mencoba untuk move lagi Karena mid lane Lihat turret nya juga Enteng banget Langsung diletakan Dirobohkan Sudah tidak ada ini Mirror turret Kido nya juga masih Menjadi frontliner Untuk Genfix Aroma Mencoba untuk tiaras Dibakar Masih ada revitalize Lihat Kido nya tidak takut Dan bakat dan kena Epi Salero Dari seorang Selan Dan bakat dia Dapatkan satu lagi Berat dan Kisya Mencoba untuk mengincar Masih bisa untuk survive Dan bakat Basenya Yang harus hilang Langsung pecah Habis itu saja Genfix Aroma Men-secure point mereka Yang pertama kali ini Benar sekali Di luar dugaan Karena di early game nya Mereka dipush Habis-habisan Lihat tuh Kido tuh Terima kasih Terima kasih